Di episode sebelumnya, Julian benar-benar merasa senang ketika melihat senyuman yang terpancar dari raut wajah Safira. Hal itu terjadi ketika Julian mencium kening Safira. Julian merasa senang karena ia merasa Safira mulai meyakini kalau saat ini dirinya lah suami sah yang sebenarnya. Apalagi setelah pengacara Julian menjelaskan di hadapan Safira dan Julian kalau pernikahan mereka itu sah di mata hukum. Namun meskipun Julian merasa kalau dirinya lah yang berhak bersama Safira, Julian tetap menyerahkan semua keputusan di tangan Safira. Langkah apa yang akan Safira ambil selanjutnya? Julian akan siap menerimanya karena bagi Julian kebahagiaan Safira adalah kebahagiaannya juga. Julian hanya ingin melihat Safira tersenyum bahagia. Tapi jauh di dalam lubuk hati Julian, Julian berharap Safira akan memilih dirinya untuk tetap menjadi suaminya. Nah akankah harapan Julian ini terkabul karena Rafael pastinya tidak akan bisa menerima kalau Safira memilih Julian. Apalagi di episode sebelumnya Rafael akan mengkorek kalau Julian mempunyai seorang anak di luar nikah bersama Dania. Nah tentunya hal ini akan semakin menegangkan di kisah berikutnya. Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.